Sesaat lagi Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Ini namanya ruang interogasi di kantor kita nih Oh iya Interogasi pake gitar nih ceritanya Iya karena kan abang kan orang Batak Marganya hasibuan Ibu saya juga hasibuan Oh iya? Iya Berarti tulangmu aku Iya bener bener Tulangnya dia Mumpung ada bangoto Mumpung ada bangoto nih Kita nanggar tulo Tulo hatulo Sinanggar tulo Tulo hatulo Sinanggar tulo Tulo hatulo Sinanggar tulo Hatulo hatulo Sinanggar tulo hatulo Sinanggar tulo hatulo Tulo hati Sinanggar tulo таким Jalankgar tulo hati Sinanggar tulo hati Setelah itu Libat τη Mat Moore Harga t structu unda hati Masuk lagunya, saya bukan orang Batak. Orang mana? Saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda. Nama saya Sunda, bapak saya Anggora. Waduh, tepuk tangan dulu Bang Otto. Kayak kemarin baru filmnya. Film apa? Filmnya Bang Otto. Film apa? Yang mana? Yang mana? Kakak yang tau. Kakak tau? Ini. A man called Otto. Ini bukan Bang Otto. Benar juga ya. Iya benar juga ya. Itu aslinya Tom Hanks. Tom Hanks emang. Tapi ini sebenarnya aslinya. Tom Hanks itu pemerankan Bang Otto. Kalau begitu gue pulang nanti. Iya, iya. Jadi abang kalau gak salah baru selesai apa? Selain main film, Mak? Iya kebetulan ada sedikit. Ada sedikit dong ya. Film-film ini. Film-film daerah ya bang ya. Iya. Film-film daerah. Perada Netflix kemarin. Oh iya benar banget. Kami kemarin. Nah anaknya kan ngikutin jejak karir sang ayah nih untuk jadi pengacara nih Bang. Pelajaran apa Bang yang bisa diteruskan agar anak bisa menjadi pengacara yang baik? Karena ada juga Bang pengacara yang sakit. Apa tuh? Ya misalnya dia lagi dirawat. Iya, iya lagi sakit. Gak bisa ketemu klien. Ketemu klien. Ya. Bener. Lagi dua badannya kan. Lagi dua badannya. Itu istirahat. Itu istirahat. Lagi tes darat. Takutnya trombosi turun kan. Iya betul. Kalau ngomongin sakit gitu dokter juga bisa sakit kemana. Iya banyak. Tidak salah dong. Gimana nih Bang? Kira-kira Bang. Ya untuk anak sih sebenarnya yang penting kita harus memberikan contoh sendiri sih ya. Jadi yang paling penting itu jangan kita ngomong A tapi kita lakukan B. Nah itu pasti gak benar dia kan. Betul. Nah kedua kita harus yakinkan bahwa dia itu betul-betul suka jadi profesional. Jangan karena saya bapaknya pengacara lalu ikut-ikuti jadi pengacara. Jadi harus dia juga harus betul-betul memang punya talent. Tukingan dia. Ya talent jadi pengacara. Dulu anak saya itu Yaakob. Waktu dia SMP saya kirim dia ke London ke Cambridge. Masih SMP tuh. Nah masuk di sana seorang macam short course lah berapa bulan gitu. Hanya untuk mengetahui apakah betul-betul dia suka jadi lawyer enggak gitu. Jadi waktu dia masuk ditanya kamu hobimu apa. Nanti setelah mau pulang selesai course nya. Dicek. Nah setelah pulang baru ditanya kamu masih suka jadi lawyer enggak. Oh rupanya masih suka gitu. Ada yang lain yang tadi pengen jadi lawyer. Pulang-pulang ah gak mau deh. Mau jadi jaksa aja ada. Survei dulu lah gitu. Ya gitu. Saya kira-kira gitu lah. Ternyata memang dia memang seneng banget disitu. Seneng gitu aja lah. Penting seneng lah dia gitu. Om ada kepengen mau ngirim anak lagi enggak ke luar negeri. Anak saya tiga nih yang satu ya. Itu tanggung jawab. Siapa tau ya. Tanggung jawab kalau gitu. Siapa tau emang annual gitu. Masuk masuk masuk. Nah ini Ayu Bang. Ayu namanya. Ayu namanya. Tadi mau namain Oto juga Bang. Gak boleh. Bang Oto kan udah ada. Masa mau namain Bang Oto. Masa ngambil-ngambil nama orang. Nama orang. Gak tau lama. Tapi baru liat kali ini. Iya. Om Oto. Aku juga udah sering liat Om Oto loh. Dimana-mana. Oh gitu ya. Iya bener. Ini kopi atau teh ya. Ini teh om. Ini teh om. Kalau teh om sama kopi. Hah. Ya saya kalau teh. Saya mikir-mikir dulu kan gitu ya. Kenapa om. Kenapa om. Ya siapa tau tehnya ini ada isinya gitu. Oh. Oh iya iya iya. Ini ada sih Bang. Ada isinya ya. Isi gula tapi ini. Gula. Terima kasih ya. Jangan begitu om aku atut. Eh Bang Oto tadi cerita mengenai anak ternyata jadi pengacara juga karena dia suka. Iya. Gimana tangkapannya katanya dia mau bikin konsultasi hukum gratis. Nah. Sementara bagi seorang pengacara itu kan ladang duit. Nah. Duit kan sumber penghasilannya. Dia sudah bikin malah itu online apa ya platform aplikasi namanya Perkara. Perkara itu apa? Jadi seluruh orang baik di Indonesia maupun di dunia ini. Kalau mau konsultasi hukum gratis cukup klik itu aja langsung disana ada pengacara ratusan pengacara. Oh ya. Yang siap untuk memberikan bantuan hukum apa konsultasi gratis. Pertama kali ini. Dari mana-mana boleh. Apa namanya Bang? Perkara. Jadi K nya diganti jadi key. Ada tinggal klik langsung bisa telepon disitu. Dan langsung bicara. Langsung. Langsung bicara langsung. Video call maksudnya Om. Video call langsung sama pengacaranya. Keren. Bisa kali Om kalau nyari jodoh begitu bisa gak ya Bang? Boleh. Ya. Bisa. Ya kali aja. Jangan masuk website itu kalau mau nyari jodoh bambel kayak gitu. Pak Zulia. Apa? Ini kok mereka bukan bahas soal kasus sih? Apa jangan-jangan Pak Komandan lagi mau coba disodok ya? Disodok? Iya maksudnya. Oh disodok ya? Mengselokan mampet disodoknya. Tenang yang masuknya pelan-pelan. Tenang aja bentar dulu. Pencara. Kan pengacara mau konsultasi aja kan biasanya berbayar nih. Bukan lumayan. Kenapa digratisin dan Pak Komandan setuju dengan hal itu. Nah ini namanya konsep berbagi. Dan pengacara itu memang konsep dasarnya adalah harus dalam hidupnya itu memberikan bantuan pro bono. Gratis gitu. Itu prisik dasar seorang avokat. Jadi sehebat apapun dia, sekaya apapun dia harus berbagi dalam hidupnya. Bahwa kalau ada orang yang tidak mampu prisiknya sebenarnya. Tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu secara politis. Dia harus apa apakah itu mau membantu orang itu secara cuma-cuma. Tapi sekarang itu tidak. Oh maaf nih. Mumpung nih lagi ngomongin aliran dana. Ya. Nah kalau ngomongin pembagian aliran dana. Bagian ini berapa persen? Biasanya ini paling besar nih. Dan kalau udah masuk gak bisa keluar lagi. Itu rahasianya mungkin salah satunya terlihat romantis terus bersama-sama. Sudah berapa tahun? 84 berarti. 84. 39. 39 tahun ya. 39 tahun. Udah bukan pernikahan perak lagi tuh. Iya. Baik banget. Gold 50. Literinya Bang Oto naik di bahu tuh. Bukan di tangga. Di tangga. Di tangga. Nah. Iya. Kalau di bahu lumayan berat itu. Baik banget itu. Iya iya iya. Gaya Titanic nih. Titanic nih. Romantis terus apa? Luar biasa. Luar biasa. Ya udah buat Pak Oto aja. Kalian kan gak minum gini ya. Lah kita minum kali. Engga udah. Lah kemari gue 4 botol yuk. 4 botol apa? Camanis. Pantes. Kalau begitu ngantukan. Wah gila. Bang kayaknya lagi gak sabar menunggu. Bentar lagi cucu mau lahiran ya. Iya sih. Ya iya. Alhamdulillah ya. Bentar lagi cucu mau lahiran. Maksudnya bentar lagi cucunya lahir. Betul lah. Mantu mau lahiran. Mantu mau lahiran. Iya iya iya. Ngomongnya. 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 Ngomongnya cucu mau lahir. Gila. Masih inget bang. Gendong bayi. Ingat lah ya. Ingat ya. Kalau gak mungkin kita bisa latih tolong. Tanggung juga memang sih. Tolong lah. Nah ini bang. Tuh. Wah. Gendong bayi tuh katanya. Kepala belakangnya harus disanggah. Betul. Nah ini. Nah ini takandar begini. Supaya dia bisa nyapi tuh. Maaf. Maaf. Mau kasih tau nih bang ya. Ini sebenernya. Ini ada sebuah. Apa namanya. Informasi. Kita akan berbagi aja nih bang. Oke oke. Kalau bisa. Pakai jam tangan itu memang. Di kanan bang. Kenapa emang? Jangan di kiri. Kenapa? Gendong bayi begini. Kayak gini nih gak boleh nih. Karena misalnya kita lagi gini. Tiba-tiba tanya. Jam berapa? Jam berapa kemana? Sakit saya nih. Waktu kamu gendong tadi saya merasa benar. Bahaya. Bahaya bang. Bahaya bang. Jadi kanan-banja. Kalau lagi gendong bayi. Ya. Gendong bayi. Tanyakan. Sur jam berapa sur? Kan bisa begini tuh. Bisa ya. Kan ini bisa ditahan. Kok bisa? Bisa. Kok saya gak bisa tadi ya. Bapak analisanya. Bapak salah. Tinggal dipindahin. Bocah. Iya. Saya kok gak bisa tadi ya. Kalau mau aman. Kayak nonton konser tersini. Bantingan. Pasti tuh momen yang dirindukan. Iya. Tapi nanti bisa sambil latihan sur. Iya. Sambil gendong cucu. Iya kan. Sambil latihan swing. Iya bener. Oh itu suka banget golf. Soalnya. Abang suka golf? Iya suka. Wah kalau gak salah. Abang ini punya. Lapangan. Lapangan golf. Gede banget itu di Senayan. Iya dong 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 dong. Berapa kali saya kesana tuh. Biasa bang ya. Nemenin Caddy-Caddy gitu. Kembalik dong. Caddy nemenin anda. Kok gitu? Kembalik nih. Anda kan player-nya. Anda ditemenin Caddy. Anda player. Jadi mengasis anda. Oke itu caranya. Iya. Jadi anda selama ini main golf. Anda yang bawain back ya. Gimana sih itu main golf. Saya lagi belajar bang. Baru-baru belajar. Kita juga lagi belajar main golf om. Belum main sering juga main di Senayan. Masa? Iya. Enak banget bang. Itu dibawah tuh ada restoran Jepang. Itu enak banget. Restoran Jepang enak banget. Iya iya. Kalau saya pernah makan. Saya juga gini. Gini pernah makan sih itu. Jadi kalau main golf ya. Harus posisinya bener. Gini. Kaki kuat. Kaki. Gini kaki kan. Kaki. Pinggang. Pinggang. Baru kita duduk. Itu kalau naikkan. Kalau naikkan. Kita duduk. Misalnya nih. Ini gue kasih tau lagi. Maaf ya bang. Silahkan. Ini main golf nih kan. Kan gini kan ya. Nah. Usahakan. Jangan pakai jam tangan sebelah kiri. Hah. Kenapa? Bahaya. Misalnya lagi begini kan. Set. Terus. Lu tanya. Jam berapa? Wah gak kelepas. Bahaya. 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 Gak ada peringatan nih. Boleh. Boleh. Gak. Di komandan. Bawa kemana-mana. Bawa jam dinding deh. Bukan masalah tangannya. Komandan yang bahaya. Hahaha. Tapi komandan bayangin ya. Itu lapangan golf di Senayan itu kan. Luas banget. Itu berapa hektare. Di dalemnya juga ada beberapa restoran. Restoran. Dan itu premium. Tempat premium loh. Lahan premium itu. Itulah yang membuat orang berasumsi. Bahwa bang Oto ini pengacara. Berbandrol mahal. Bener gak katanya bayaran. Bang Oto tuh sampai. 37 miliar. Gimana tuh bang. Kira-kira tuh bang. Hahaha. Orang kan berasumsi ya. Orang kan berasumsi. Gak pasti kalau bayaran bang Oto mahal nih. Mahal banget. Walaunya denger-dengar sampai sekian gitu. Kalau 37 miliar gitu. Ya. 100. 100 juta aja boleh kali bang. Minta. Nah kan. Anak saya bawa ke luar negeri dia belum selesai. Hahaha. Ini. Makanya tadi kita bilang tadi kan. Konsepnya berbagi. Berbagi. Ada masuk. Ada yang masuk. Disini kita pasti gratis. Ya. Itu kan. Nah itu konsepnya disitu. Jadi supaya pengacara yang sudah duitnya banyak. Ada waktu untuk berbagi. Karena dengan dibagi itu malah datang lebih banyak lagi ya. Kenyataannya begitu. Itulah teori kehidupan. Ya. Jangan masuk didiemin terus itu kan malah jadi nanti takutnya dihisap. Ya betul. Rezeki kakinya 5 loh. Hah? Ya. Dulu 3 sekarang 5. Kalau kita kakinya 2. Kalau kita mau ngejar rezeki dia gak mau coba siapa menang. Kaki 2 ngejar kaki 5. Ya lari. Lari dia. Tapi kalau dia mau datang. Kita kemana pun tenang-tenang. Asal tulus. Yang 5 langsung nanggap kita. Wih. Nah itu. Begitu. Rezeki tuh kakinya 5. Pantesan banyak orang mencari rezeki lewat warung kaki 5. Sa. Rezeki, Sa. Pantau. Saya pernah ngejar pakai kaki 3. Larutan datang. Gak usah cepuk tangan lo gue lagi capek. Besok gue mau hapusin semua perempatan di Jakarta biar gak macet. Capek banget gue. Mana surat tilang segini banyak. Harus dijadiin semuanya jadi shop shop kopi. Ah elah. Oh dijadiin shop kambing gue seluput lo. Bel banget gue. Baru nyampe sur. Don SS Mi jangan nanya-nanya gue lo. Yeay. Tentang-tentang nama lu surya di ini. Nyampainya dini hari. Apa sih marah-marah jorong gue nanya doang. Apa sih lu mah enak di kantor doang. Ajak ijik, ajak ijik, ajak ijik lo. Gua ampe jasor nunjuk jauh-jauh ampe Jakarta Selatan. Gua ampe mau bikin acara itu jejak petukangan. Tualang. Ya cuman gua daerah-daerah petukangan aja. Kan cuman nanya doang. Yaudah nih ada titipan berkas nih dari komandan. Ini aja belum selesai di kak. Lu mau naik titip berkas lagi ampun. Tenang aja sur. Ntar kita usilin bareng-bareng. Usilin? Kita kerjain. Tantai, tantai. Gak gitu. Sojaan sosokan kerjain bareng lu biar ada kontribusi kan lu. Apaan sih udah sini gua biar gua aja. Gak apa-apa sendiri gua masuk UGD. UGD udah gua. Semua orang bisa nyakitin aja nyakitin. Udah gak apa-apa kalo lu mau tumpuk dulu ya gak apa-apa juga. Ntar lu tinggal atur aja manajemen waktunya. Enak aja lu ngomong manajemen waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu potong 20%. Enggak kan? Itu manajemen arti. Lah iya makanya ini belum kelar satu kerjaan lu. Udah nambah-nambah lagi. Gua overload di kak. Kekuras udah tenaga gua, energi gua abis. Lu overload? Ya. Energi lu terkuras habis? Ya. Hah, aku tau solusinya. Nih lu harus minum ini. Minum kerating deng. Buat panikin energi lu. Kerating deng. Ini kawan. Ini andalan gua setiap hari. Karena mengandung vitamin B3, B6, B12, dan provitamin B5. Yang penting banget buat tubuh kita. Mending lu minum sekarang deh sur. Oke oke. Oke oke. Tene-tene-tene-tene-tene-tene-tene-tene-tene-tene. Wah, suplemen kesehatan kira. Gimana rasanya? Wah beneran pak di kak. Langsung bangkit nih energi gua. Iya. Sekarang lu udah buktiin sendiri kan. Kerating deng itu emang cocok banget buat kita yang hidupnya selalu butuh energi lebih. Pantesan pak di kak. Gua perhatiin tiap hari lu selalu berenergi. Pasti karena lu minum kerating deng kan. Wah tuh dong. Makanya mulai sekarang lu harus minum kerating deng sur. Biar selalu berenergi kayak gua. Ya iya iya kalau gitu gua mintalah dua mobil bok buat stok gua aja. Lu minta gak kira-kira. Gak buat stok gua patroli kan gua sering patroli. Bagian beli aja sendiri sono. Kerating deng ada dimana-mana. Udah. Di warung ada. Di minimarket ada. Supermarket ada. Di online store semuanya ada. Pokoknya soal energi kita percaya nenja sama kerating deng su. Wah. Nah berhubung energi gua udah balik lagi. Gua lanjut patroli aja apa ini. Wah terserah lu kalau gitu. Boleh gua ampe cikopo cipari gua. Kerating deng. Ini energi gue. Gak, gak. Gak, gak. Dan info dari pengacaranya Arun. Dia mau bayar kompensasi yang dirugikan oleh klien ini tersebut. Maksudnya. Tapi fair dong. Maksudnya uang damai. Iya. Wah. Guru ngaji yang begini. Wah. Astaga. Saya udah stop ya ngaji di bapak mulai sekarang. Bagus. Stop aja. Kamu ngaji mulu. Bayar kagak. Terima kasih. Anda telah menyaksikan. Lapar Pak. Yang dipersembahkan oleh.